Intro Untuk siapa? Cepat gini kan? Masa muda saya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Ada orang yang berbicara seperti ini Masa muda saya Untuk saya enjoy Masa muda saya Untuk saya buat apa yang saya suka Oya kurang cakap Bertobatlah Beratilah buat jahat Tapi dia cakap Nanti saya berobat bertahun Nanti saya sudah kami berusia Bertobat tahun-tahun besok Atau kejadian Jadi kalau Tuhan bilang harus bertobat Apa yang perlu kita buat Saat itu juga harus bertobat Banyak orang tidak tahu Waktu masa muda dia itu Untuk siapa? Ada yang mencakap masa muda saya untuk Tuhan Ada orang berterata Masa muda saya untuk diri saya sendiri Dan ada juga yang mencakap masa muda saya untuk sebagai friend saya saja Ada juga orang yang mencakap masa muda saya untuk sebagai friend saya saja Nah itu persoalan-persoalan sebagai manusia Dan apa yang perlu kita jadwal untuk kita menjaga diri kita Daripada hal-hal yang jahat Menurut kamu apa yang perlu kita lakukan Supaya kita terhindar daripada hal seperti ini Jadi saya mau kamu berbincang Kalau setakat berdoa, setakat baca firman Tetapi kalau tidak ada perbuatan Yang mau beropak Yang tidak mau beropak Itu sia-sia saja Saya selalu bercakap Walaupun saya mati-mati mau berdoa Saya berpuasa 40 hari untuk kamu Saya tidak mencabat Oke, saya sudah mencabat contohnya si Eron Sama si Kevin Selalu diorang, kadang-kadang ada boli yang merokok Diorang cepat-cepat lari itu Kenapa? Biasanya diorang nasi yang seliri Kenapa diorang lari? Sebab diorang takut serang menikus merokok Jadi artinya mereka ada cara untuk mengawal diri mereka Sebenarnya kita berjebak Cepat-cepat lari Cuma kita belajar pagi tadi Kalau kita bertahun dengan orang bijak Kita akan jadi big Kalau kita bertahun dengan orang bijak Kalau kita bertahun dengan orang bodoh Kita akan jadi apa? Bidasa Bidasa Kita akan mengalami masalah Dan kita akan mengalami kejalan Bidasa Bidik Masih ingat apa yang kita benar-benar pilih ini? Apa? Bola hati-hati Bidika kita memilih Bidasa Bukan semua akan menikus pilih-pilih Gepala harus jaga Gepala Gepala Bagaimana kita belajar pagi-pilih Dan menurut kita Apa? Bagaimana kita mengampaikan semua ini? Kita bilang Oh saya mau enjoy Gepala Bagaimana orang bagi? Oke Dua kelas bidu Untuk lama-lama Sampai Paling belum mampu Tidak tahu sudah Gepala Bagaimana orang bagi Pula-pula Atas besar kawan Bagaimana orang bagi? Satu Satu Batak Beranggolah Tumuh lama Sampai bawa Lepas itu Tumuh batak Lepas itu lama-lama Satu batak Tidak ada duit Bisa mamah Bawa tidak mati Bumpuk 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 Banyak yang kita lihat sekeliling kita, apa terjadi dengan orang-orang muda Ada yang mengandungkan sebuah berkawin Jadi kita tidak mau remaja-remaja kita dengan anak-anak muda terjumpa dengan hal seperti itu Dan kita tidak mau juga remaja lelaki kita menghapilkan orang yang belum sah jadi istri Jadi kita mau membuat diri di India ini untuk memperoleh kesedaran Jadi teman, tetapi saya mau kamu berbincang dalam kumpulan Soalan yang pertama begini, harus kamu berbincang Apa yang perlu saya lakukan untuk menjaga diri saya daripada hal-hal yang berjahat Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang berjahat Jadi kamu berbincang, kali ini suruh Apa yang perlu kita, saya lakukan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang berjahat Apa yang perlu dilakukan untuk diri kita? Agar kita tidak menjaga diri kita dari hal-hal yang berjahat Dan yang soalan yang kedua, apa akibat jika kita tidak menjaga diri kita? Apa akibat jika kita sempurna memilih teman, kita berbincang Apa yang akan sekibatnya kita terlalu? Nah dua soalan ini kamu berbincang Terima kasih telah menonton! 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 dan menandang selam terhadap diri kita. Apabila kita menjabat seperti kita melokok, kita itu Tuhan kita melokok, maka rasmi kita yang selalu dapatkan agar, yang dapat kita tidak melokok, mereka akan masalah-masalah lain, dan tidak semua sudah berjauh dalam kita. Jadi yang kedua adalah mulai menjauhkan diri daripada kejaran agama. Jadi segeranya kita membuat satu perkara yang tidak baik, maka semua kegiatan ini, yang kita lakukan di Indonesia, maka memang sejarah yang baik, kita akan melupakannya. Yang ketiga, unit sekeluarga akan berjaga. Jadi kalau kita punya peluang yang baik, bila kita buat sesuatu perkara yang tidak kita ikut, maka membuatnya kita yang baik, walaupun kita sejak berjaga, maka membuatnya kita tidak akan terjebak dengan senang-senang untuk kesal kita lagi. Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.